Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan buat video Racikan body lotion pemutih Yang sebelumnya aku tuh udah pernah buat video ini Tetapi hari ini aku bakalan buat lagi Tetapi dengan bahan yang berbeda daripada sebelumnya Dan bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup 2 bahan aja Dan 2 bahan ini gampang banget untuk ditemuin ya Dan harganya itu sangat mumer Dan untuk cara pembuatan racikan body lotion pemutih ini Bener-bener gampang dan juga simple banget Jadi kalian bisa langsung aja coba Dan praktekin ini di rumah Nah pasti penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan racikannya Makanya kalian harus tenter dan sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh ya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatan racikan body lotion pemutihnya Aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk bahannya satu persatu Nah seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup 2 bahan aja Nah untuk bahannya pertama yang harus kalian siapkan adalah body lotion Nah untuk body lotionnya sendiri Kalian bisa menggunakan body lotion merek apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan body lotion dari produknya Vaseline Nah kalian harus memilih body lotion yang ada pencerahnya Nah untuk body lotion dari produknya Vaseline ini Harganya itu sangat murah Satu potel seperti ini aku beli harganya itu cuma 18.000 rupiah aja Tetapi jika kalian ingin menggunakan body lotion yang biasanya kalian pakai untuk sehari-hari Itu juga boleh banget Tetapi di video kali ini aku juga bakal tunjukin ke kalian untuk beberapa body lotion yang bisa kalian pakai Untuk membuat racikan body lotion pemutih ini Jadi selain dari produknya Vaseline kalian juga bisa menggunakan body lotion dari produknya Nivea Nama produknya adalah Nivea Extra White Radiant and Smooth Ini juga bagus banget digunakan untuk membuat racikannya Dan untuk yang selanjutnya ini ada dari produknya Shinzui Ini harganya itu juga di bawah 20.000an aja Ini aku pakai yang variannya itu Sakura Ini juga sangat bagus digunakan untuk mencerahkan Dan untuk yang terakhir ini dari produknya Scarlet Nah untuk body lotion dari produknya Scarlet ini juga bisa kalian pakai untuk membuat racikan pemutih badannya Nah jadi kalian bisa langsung aja pilih salah satu diantara beberapa body lotion yang aku rekomendasiin ini Dan untuk bahannya yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Moisturizer dari produknya Citra Nama produknya adalah Citra Pearly White UV Essence Cream Nah untuk moisturizer dari produknya Citra ini aku beli yang sasetan Harganya itu sangat murah Satu saset seperti ini aku beli harganya itu cuma 3.000 rupiah aja Nah jadi itu dia adalah bahan-bahannya Sedangkan untuk alat yang harus kalian siapkan adalah wadah dan juga sendok Yang nanti bakalan kita gunakan untuk membuat racikan body lotion pemutihnya Nah oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun bener-bener gampang banget Jadi tinggal kalian campurkan aja kedua bahan ini Nah untuk kali ini aku bakalan menggunakan body lotion dari produknya Vaseline Caranya yang pertama tinggal kalian tuangkan aja ke wadah Nah ini secukupnya saja Nah kurang lebih sekitar segini Nah jika sudah kemudian langsung aja kita tambahkan dengan menggunakan moisturizer nya Citra Nah ini takarannya 1 banding 1 ya Jadi takarannya itu harus sama Oke Nah jika sudah kemudian langsung aja kita aduk-aduk hingga kedua bahan ini tercampur rata Nah jika sudah merata nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini langsung aja kita pakai Nah untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga bener-bener gampang, simple dan juga praktis banget Kalian bisa menggunakan racikan body lotion pemutih ini seperti menggunakan body lotion pada umumnya Jadi tinggal kalian petol-tolkan aja merata ke seluruh kulit badan, tangan maupun kaki kalian Kemudian langsung aja kalian oles-oleskan Bener-bener gampang banget kan Jadi langsung aja kita coba Dan untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu di tangan aku yang sebelah kiri aja Biar kalian tahu perbedaannya sebelum dan juga sesudah aku menggunakan racikan body lotion pemutih ini Nah ini bisa kalian lihat untuk kulit tangan kanan dan juga tangan kiri aku itu sama dan juga ratakan Oke langsung aja kita pakai Nah kita totol-totolkan merata ke seluruh kulit tangan Nah saat diaplikasikan di tangan itu gak ada sensasi dingin yang gitu Bener-bener enak banget Nah jika sudah langsung aja kita ratakan merata ke seluruh kulit Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan racikan body lotion pemutihnya di tangan aku yang sebelah kiri Nah jika sudah seperti ini langsung aja kita bedain sama kulit tangan aku yang sebelah kanan Nah jadi ini dia adalah hasilnya dan semoga di kamera itu bisa kelihatan ya perbedaannya Tapi jika dilihat dari dekat ini hasilnya itu emang bener-bener beda banget Ini bisa kalian lihat Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini tadi Yang sudah aku pakaiin racikan body lotion pemutihnya Ini tuh terlihat lebih cerah Terlihat lebih putih Selain itu juga ini berasa lembah banget Dan selain itu juga untuk teksturnya sendiri pun ini sangat lembut dan juga halus Sehingga sangat enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering seperti aku kan juga bisa pakai Karena untuk racikan body lotion pemutih ini sudah dicampur dengan pelembabnya citra Sehingga sangat bagus juga digunakan untuk pelembabkan dan juga menutrisi kulit kalian Bener-bener enak banget Sedangkan untuk kulit tangan aku yang sebelah kanan ini tadi yang belum aku pakaiin apa-apa Ini tuh bener-bener terlihat lebih hitam, terlihat lebih kusam Selain itu juga teksturnya itu kasar dan juga kering banget Untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasil yang lebih detailnya lagi Biar kalian tahu bagaimana hasil yang sebenarnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Nah jadi untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini tadi yang sudah aku pakaiin Racikan body lotion pemutihnya Itu terlihat lebih cerah, terlihat lebih putih daripada kulit tangan aku yang sebelah kanan ini Yang belum aku pakaiin apa-apa Ini bisa kalian lihat Wow bener-bener beda banget kan Dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi Kalian bisa menggunakan racikan body lotion pemutih badan ini Setiap hari pagi dan juga sore hari setelah kalian mandi Dan untuk racikan body lotion pemutih badan ini bisa dipakai siapapun Laki-laki maupun perempuan bisa Selain itu juga untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah itu juga bisa kalian pakai Karena untuk bahan-bahannya sendiri pun sangat aman di kulit kalian Nah jadi itu aja video ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini Jangan lupa like dan berkata video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Terima kasih Terima kasih